Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ini dia adalah proses tembakau Ini proses yang kesekian kalinya Jadi awal mulanya ditaruh disini Terus ini sudah dibalik Tidak lama untuk menjadi hasil yang lebih maksimal Ini sudah dibalik dan di bawah ini sudah kering Bagaimana proses membaliknya? Ini dia Nah disini sudah kering Dan ini harus dibalik dan harus hati-hati Karena kalau tidak hati-hati nanti bisa tumpah Atau tidak bisa maksimal Seperti ini Ini proses membaliknya Jadi harus diketek-ketek Harus dipukul-pukul Sehingga yang di atas tadi bisa Terbalik dengan sempurna Ini yang di bawah Ini belum begitu maksimal Karena prosesnya masih satu tahap lagi Untuk pengeringan Nah setelah ini Langsung ditaruh di Tempat yang mungkin Langsung terkena sinar matahari Yaitu di atas atap genteng Agar terkena sinar matahari Proses ini dilakukan atas kehendaknya Jadi harus dari sinarnya Tidak bisa kalau dipanaskan di Api Atau pembicaraan orang Itu tidak bisa Jadi prosesnya seperti itu Nah pelan-pelan Karena ini masih awal Jadi tembakau awal Belum Belum banyak Jadi ya Mungkin satu orang Dua orang cukup Tapi kalau sudah Banyak kita memerlukan Banyak orang untuk Menjemur Ataupun Mem Prosesnya Hingga jadi Nah ini Ini kenapa Kok bisa Sangat lama Untuk Turunnya Karena ini Widiknya Atau tempat Mbahkaunya ini Yang dari bambu ini Masih pertama kali dipakai Sudah lama tidak terpakai Karena ini Tembakau awal Jadi Ya Mungkin masih lengket Atau Susah Jadi harus Pelan-pelan Pelan-pelan Pak sopir Nah ini Kalau sudah Dua-tiga kali Jadi sudah Bisa maksimal Nah ini dia Jadi Bisa dibilang Wow harganya Sekian ratus per kilo Sekian puluh per kilo Ternyata Prosesnya Seperti ini Dan ini harus Memerlukan Panas Harus Memerlukan Sinar matahari Kalau tidak Ini Petani-petani Tembakau ini ya Bisa menangis Kerintihan Ini dua tahun Bisa menangis Tapi Kalau musim Panas Dan Daun-daunnya Sangat istimewa Ya Ya seperti ini Bisa tertawa Di atas Penderitaan Jadi Bolak-baliknya Kehidupan ya Seperti ini Ada yang Di atas Di bawah Jadi Kita harus Dimana tempatnya ya Bikin menangis Petani Tembakau itu Mudah Kalau Cuaca Buruk Atau tidak Ada musim Kemarau Sudah tentu Bisa menangis Petani Tembakau Kalau musim Panas Dan Bisa Memanen Sangat Banyak Bisa Tertawa Harganya Sangat Sangat Lumayan Istimewa Jadi Seperti itu Terima kasih Dan selalu Ikuti Perkembangan Perkembangan Di Desa Ngunut Atau Di Sekitaran Pacitan